Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala, sahabat youtube yang dirahmati Allah, inilah keutamaan melaksakan sholat tarawih malam ke 5, 6 dan ke 7, Dijelaskan dalam kitab Durotun Nasihin, bahwa pada malam yang ke 5, Allah memberikan pahala bagi yang tarawih sebagaimana pahalanya orang yang sholat di masjidil haram, masjid madinah, atau nabawi dan masjidil aqsog, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan pahala sholat tarawih malam ke 5, amin ya robbal alamin. Sedangkan keutamaan sholat tarawih malam ke 6, adalah pada malam yang ke 6, Allah memberikan pahala pada yang bertarawih sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di baitul makmur, dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan padanya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan sholat tarawih malam ke 6, amin ya robbal alamin. Adapun pahala sholat tarawih malam ke 7, adalah pada malam yang ke 7, yang melakukan tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihi salam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan pahala sholat tarawih malam ke 7, amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!